Adab Nagita Slavina kembali dicibir setelah di-roasting anak sulungnya, Rafathar Malik Urmat. Di salah satu klub keluargaran, Rafathar mengkritik ibunya yang kerap tidak menghabiskan makanan atau minuman yang dibeli lalu diberikan kepada sang pengasuh. Roastingan ini berbuntut panjang, lantaran warganet jadi menyoroti adab Nagita yang memang kerap tercidu memberikan makanan bekas gigitannya kepada orang lain, baik itu Rafi Ahmad sang suami maupun para staffnya. Dilihat di unggahan akun TikTok Oisina, Nagita awalnya sudah menyedot salah satu porsi minuman pilihannya. Namun Nagita kemudian mengambil porsi minuman lain yang masih utuh karena penasaran dengan rasanya, ini mango coconut fusion, ucap Nagita, tapi dingin. Aku penasaran ini buat Lala, kendati mengaku minuman tersebut untuk pengasuh Rafathar. Mbak Lala, Nagita tetap menyedotnya. Nagita bahkan kemudian menawarkan Rafi untuk mencicipinya, lalu ke Rafathar yang menolaknya, hingga terakhir kepada Susrini. Saat itulah, Rafathar mulai membongkar kebiasaan buruk ibunya, mama beli itu, buat dicicip, habis gitu langsung dikasih ke Susrini. Mbak Lala badannya gedetuh soalnya mama selalu kasih makanan, minuman kembak Lala, warganet pun beramai-ramai mengkritik adat Nagita. Ini buat Lala, tapi yang minum duluan dia, cibir warganet, Rafathar lebih ngerti dari emaknya, cibir warganet lainnya.